Akibat bocah bermain korek dekat bensin, sebuah bengkel motor di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ludes di amuk api. Kebaran api dengan cepat membesar hingga membakar tiga motor dan satu pikap di dalam bengkel. Kebaran api dengan cepat melahap habis sembilan rumah milik warga di jalan peta kota Bandung, Jawa Barang. Banyaknya material bangunan terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Sejumlah warga berusaha memadamkan kebaran api dengan peralatan seadanya. Asal api diduga dari pojokan rumah milik salah satu warga. Bahkan saat api membesar sempat terdengar suara ledakan yang diduga dari tabung gas. Korek di depan bengkel atau di dalam bengkel? Di dalam bengkel. Itu bengkel kondisinya cuma emas aja yang di dalam. Cuma ada emas aja. Banyak? Ada tiga karyawan. Nah tiba-tiba? Anak-anak itu menekor ini ya. Ya. Pas dia di tempat benci, dia dibakar. Habis itu mereka panggil, panggil kami, panggil kami. Ya nggak bisa lagi, dia tenang. Api langsung besar. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 15 unit mobil memadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jukhita Meilana, INews Pelopor.